Yo, hello guys kembali lagi bersama gue Raga di NRGames Jadi kali ini gue bakalan mau ngebahas solo leveling Arise ya Game yang bakalan rilis di bulan April atau gak May Gue gak tau juga nanti bakal kayak gimana Ini gue mau bahas media showcase-nya yang jam 8 pagi tadi Tapi gue tidur Gak papalah Karena puasa ya jadi gue gak bisa bangun pagi-pagi banget Jadi gue telat tapi gak apa masih ada linknya Linknya nanti gue kirimkan yang website-nya official ini tuh ada di deskripsi Dan juga untuk linknya showcase-nya itu media showcase nanti ada di link deskripsi juga Jadi nanti gue bakalan kirimkan semuanya Kalian tinggal liat aja di deskripsi ya Lanjut sekarang disini gue bakal bahas tentang jadwal rilisnya kapan nih bang untuk game ini Disini gue mau ngasih tau aja ya Ini udah masuk pra-register Dan disini official website-nya itu sudah support Bahasa Indonesia guys Kalian tinggal klik aja disini yang EN itu diganti ID Nah udah ganti coy Keren kan? Mantep cuy Gue baru tau ada website seperti ini Bisa diganti ID bisa berubah jadi Bahasa Indonesia Biasanya kita pake translate page soalnya Dan disini tuh udah kelar ya Ini gak ada masalah juga Ini udah-udah muncul dari kemarin tuh gue liat website-nya tuh Masih belum ada tulisan jadwalkan pasang PC disini tuh Sekarang udah ada Untuk masalah App Store dan Google Play itu udah ada juga Ini kalian kalau misalkan Android bisa download di Playstore Nanti coba cek aja di Playstore ya Ntar gue coba liat di emulator bakal Gue cek dulu Playstore tuh nanti ada atau enggak Gue gak tau sih Dan disini kita bakalan bahas hadiah Kalau kita misalkan dapat para register ya Para register ya tiga cek aja Klik aja disini Nah kalau sudah kelar Ini website official resmi ada di linknya ada di deskripsi Gue terangin lagi Link official ada di deskripsi guys Ini ada reward 2 dan reward 1 Reward satunya tuh kalian kalau untuk yang versi mobile Kalian tinggal pra register Yang Google Play itu untuk Android Yang App Store untuk iPhone Kalian tinggal di cek aja di App Store kalian Atau mungkin di Google Play kalian Register sekarang Mumpung sebelum telat Karena ya masih kurang 2 bulan lagi Kayaknya untuk rilis karakter L Untuk rilis game ini sih Bisa jadi kayak gitu Ini nanti bisa dapet artefak legendaris Sama kostum Eh anjir kostum anjir Kostum karakter utama Sungjin Wow guys mantap Kita bisa dapet kostum guys sama 100 ribu gold dan 10 mana power kristal Aduh kok kecil banget ya 10 mana power kristal ini Ini power kristal tuh mirip kayak kristal word di OPM gak sih Gue gak tau juga sih ya Nah ini juga ada jadwalkan pasang PC Jadi kalau kalian yang punya PC Kayak gue contohnya Gue bakal pakai klik yang disini Nanti kalau kalian klik ini nanti tinggal download guys Ini ada pasangkan suruh download Cuman gue udah download Jadi tinggal di install aja Lanjut kita masuk ke reward yang kedua Reward yang kedua disini tuh Kita bisa dapet karakter gratisan cuy Namanya Yeon Yojin Ho Akan melindungimu Wah ini berarti dia tanker sih Cuman kalau dari segi manwa Gue liat karakter ini tuh dia memang tanker sih Factor-factor tanker gitu guys Jadi gue liat di beberapa mekanisme Sebelum ofisialnya jadi ke pro-register ini Itu gue liat dia tanker Ada beberapa rule-rule-nya dia di karakter-karakter game-game Solo Leveling Array sini Itu ada Factor Ada Assassin Kalau gak salah Assassin apa gitu Gue lupa Ada healer sama dan sebagainya tuh Itu yang ini dia tanker dia Nanti kita bisa dapet tanker gratisan Lumayan lah Pada registernya di reward kedua itu Ini karena gue udah komplit ya Sebenernya itu ada Ada PC sama mobile Kalian klik aja salah satu dari itu Nanti kalian tinggal masukin email Kayak gitu doang sih Udah kelar Ini untuk yang pada register reward kedua Untuk di ofisial Yang reward pertama itu Pada register secara langsung Di app store kalian Atau mungkin di google play kalian Kayak gitu ya Jadi cuman gitu aja Dan berita-berita disini Bisa dilihat dari twitter juga ada Teruternya itu solo leveling arise Kalian bisa cek aja Yang check please ya Ofisial Disini tuh ada Kalau gak salah itu kemarin tuh Gue liat Ah ini loh Ada Canada early access Jadi Akses early-nya itu Ada di Canada Korea sama Thailand guys Kalau gak salah itu guys Jadi kita gak dapet ya Dan kalau untuk mau ikut CBT Kayaknya kita harus pake VPN dah Gue gak tau sih Nanti bakal kayak gimana Cuman nanti gue cari informasi dulu Ngekare-kare dulu sama Bang Hilman Bang Hilman siap-siap ya Kita ngekare-kare informasi dulu Bang Hilman Thank you ya udah Udah ngasih tau ya Berapa informasi gue dapet dari Bang Hilman guys Mantap Lanjut Disini ada pengenalan karakter Ini ada kisah karakter dan fitur game Fitur gamenya gue gak tau kayak gimana Gue lupa sih ini ada gambar-gambarnya juga Ini bagus sih Kalau dari segi grafik sih Jadi dia mirip-mirip sama OPM ya One Punch Man Word Dan kalau dari segi spesifikasi Bang Kayak gimana untuk PC dan mobilnya Ya siap-siap aja HP kalian pasti bakal panas Seperti kalian main OPM Karena spesifikasinya mirip banget Cuman kalau dari segi grafik dan 3D nya Gue lebih bagus Sepertinya lebih bagus ini Cuman lebih diminimin fiturnya Kalau OPM itu fiturnya udah kayak open world banget Jadi kita bisa keluar ke kota dan sebagainya Cuman kalau ini tuh gak beda Beda banget dia Nanti kita bakal lihat aja di media showcase nya Lanjut Dokumen rahasia udah Kalian kalau mau butuh galeri-galeri ya Ini ada galeri disini Kalian bisa download-download ya Ini bisa di-download ini Ini tuh bisa di-download Kayak gitu-gitu doang sih guys Untuk galeri ini Terus juga untuk Mana ya Kalau gak salah toko merchandise Nah ini toko merchandise Ini bisa di-download juga ya Ada beberapa karakter terbaru Yang mereka udah masukin Ada beberapa karakter-karakter ini Gue lupa ini ada beberapa karakter apa aja Ini yang musuhnya Sejujuin gue yang pas ngelawan itulah Kayak gitu aja Ini wallpaper untuk PC Ada 4 Bisa di-download langsung PC, tablet, dan sebagainya Itu bisa itu Terus ada mobile Mobile ini juga ada bisa di-download iOS dan sebagainya Nah itu Profil Discord Kalian bisa download lagi Bookmark Ini kayak Seperti Kayaknya sih Kalau kita gaca karakter itu Bisa dapet bookmarknya guys Kan di OPM kan juga ada bookmark tuh Bisa jadi kayak gitu sih Udah kayak gitu aja guys Kalian bisa cek aja sendiri di officialnya Gue gak mau bahas semua fitur-fitur official Karena website cuman gitu doang Yang jadi disini gue mau bahas Kalau misalkan kalian udah ngeklik Jadwal pasang PC yang disebelah sini Nanti kalian tinggal download dulu Kalau gak salah itu berapa WMB gitu Gue lupa Ntar di-download Udah download langsung di-install Nah pas udah di-install guys Itu bentuknya bakal jadi seperti ini coy Nah ini Bentuknya jadi kayak gini Kalian tinggal ketik aja yang warna kuning PC registration yang ini ya Kalau kalian masuk ke PC ya Ini gue kasih tau ya Klarifikasi dulu Ini untuk yang PC Dan kalian pengen main yang di untuk PC ya Ini netmarble launcher namanya Soalnya di OPM itu Mereka punya launchernya sendiri di gamenya Jadi yang ini kita butuh netmarble launcher Jadi kita download dari solo leveling yang tadi Official website Kalau udah kelar ya Kalian udah kelar Tinggal klik aja yang di PC pre-register di sebelah bawah Nah Antar itu Nah ini disini ada tulisannya udah guys yang PC ya Bonus pertama untuk yang PC Akan otomatis install Di game PC versi Kalau misalkan kita udah gamenya udah official launch Udah global versi jadi udah launching Dan bonus yang kedua Kalian tinggal masuk ke website Seperti yang tadi gue bilang Yang website direwet kedua Itu doang guys ya Jadi yang PC client Kalian gak perlu masuk ke app store Atau mungkin masuk ke play store Kalian tinggal nunggu aja Yang jadi disini udah di registrasi Itu udah masuk guys bonus kalian Tinggal nunggu Release aja Game nya Kayak gitu aja sih Jadi ini bagus banget ya untuk game nya Untuk game Other view nya kayak gini Ini beberapa Ada gambar-gambar yang gak bisa digedein ya nih gambarnya Kambing lah Oke disini gue udah masuk ke youtube nya Disini ada Ya seperti biasa Ini yang jam 8 pagi yang kata gue Media showcase nya guys Ini kita tinggal tunggu aja Ini kalau gak salah kita nunggu sedikit Ini soalnya 12 menit ya Dia tuh nungguin doang guys Belum ada video nya tuh Liat tuh Jadi gak ada belum videonya Ini gue gedein ya Jadi kita bakal lihat sama-sama Jadi untuk videonya bakal jadi seperti ini Ini gak ada subtitle ya Gue gak tau kenapa ini memang gak ada subtitle Ada dia karakternya ya Ini gak selancip seperti yang kata kalian nih guys Itu gak lancip guys dagunya guys Itu cuma meme doang ya Parah kalian anjir Semakin awaken katanya Makin lancip dagunya anjir Parah Enggak ya Ini paling cantik Cahai ini Harus dapet nih guys Poifu nih guys Mantap guys Jadi dia pake bahasa Korea Jadi gak bakalan kedengeran juga guys Percuma Gue gak mau gedein juga Ya udah ada tulisannya tuh Dia banti bentuknya kayak gitu ya Mainnya mirip OPM Udah persis OPM ini mainnya Cuman grafiknya Kalau gue liat sih Mirip sih kata gue Cuman kalau dari segi efek bagus sih Bagusan non solo leveling emang Tuh mainnya kayak gitu coy Nah disini tuh dia Kita bisa liat ya Ada weapon 2an ini ya Gue gak tau ini fungsinya Nanti bakal kayak gimana Ini weapon biasa kayak gitu Tuh liat Weaponnya kayak gitu ya Ini yang weapon warna merah ya Ini sepertinya efeknya beda deh ini Kok ada merah-merahnya Gue gak tau apa Ini weapon-weaponnya banyak banget ya Sepertinya nanti Sujiwon tuh bisa Pake weapon-weapon yang lain guys Tapi masa semua weapon diambil sih Gak juga sih Sihirnya dia tuh cuman necromancer doang masalahnya Nah ini pedangnya ada dua ya Nah kalau diganti Tuh kayak gitu guys Videonya yang lebih jelas lagi ya Kayak gini Oh itu dia bisa jadi pedang samurai Stihir Sama pedang Grim Reaper Anjir Anjir Skillnya bagus Wah skillnya bagus Dia punya rune juga Dia bisa kasih Kita dapet skill-skill rune gitu guys Setiap batu kayaknya beda-beda deh ini Efeknya Oh slash gitu Oh listrik elemennya guys Ternyata Oh gak juga sih ya Setiap batu tuh beda ternyata Wah skillnya bagus-bagus Oh parah skillnya bagus Ini beberapa skill-skill ini Ini gue baru lihat ya Gue baru lihat sekaligus Gue mau review sekalian ini guys Jadi Jangan bertanya banyak hal ya Gue cuman transit di bagian Jadwal rilisnya doang Ini yang kedua Ini yang kedua Dia mau ngejelasin Yang versi dodge Versi dodge Oh ini ada versi dodge nya Counter gak sih Oh iya mirip opm sih guys Counter ini Ada counternya ini Ini kita bisa dapet sing jino di awal-awal ya Apa harus gacha dulu gak sih Ini gak kayak opm guys Jadi opm itu kan Saitama mimpi kan Kalau ini kan Sojinbo itu kan Emang dari awal Berkalanya dia naik Untuk Semakin kuat-semakin kuat Jadi Dapet Karakter Player utama gitu It's oke sih sebenernya Gak ada masalah Eh Wah banyak banget kombonya cuy Kombo dodge Ada kombo kayak gitu-gitu Skill-skill apa tuh Ini sepertinya skill Sojinbo biasa Gak perlu pake pedang Gini kayak gitu Oh ini ada pedang listrik Oh ini pedang listrik yang itu Wah pusing guys Banyak skillnya guys Ternyata anjir lah Sojinbo doang loh ini Ini Sojinbo doang deh Skillnya seperti itu ya Banyak sekali anjir QTE Tapi gue liat Tidak Memang kalau game-game sekarang tuh emang berat-berat sih guys Oke lanjut Oke lanjut sekarang disini kita bakal bahas jadwal rilisnya guys Ini untuk yang disini tuh ada jadwal rilisnya Ini tanggal 19 Maret Ini bulan 3 Maret ya January Februari Maret ya bener 19 itu untuk Daftar Pendaftaran para register Yang ada di Kanada Early Accessnya Nanti tanggal 21 itu CBT-nya Jadi yang Early Accessnya itu Nanti bisa dapet CBT Cuma di Kanada Sama di Kanada Yang di bagian nomor 3 itu Ini bulan rilisnya Ini bulan Mei Tapi gue gak tau ini tanggal berapa ya Ada yang bilang tanggal Tanggal 9 itu dari Di Kanadanya Eh tanggal 8 atau 9 gitu loh Di Kanada Tapi di tanggal 24 yang rilisnya Intinya kita tunggu aja Tanggal Mei kayak gimana Nah ini juga ada beberapa Perilisannya itu Gak seperti OPM ya Story-nya udah digembleng Semuanya udah dapet gitu loh Udah ada semua tinggal diselesaikan Sedangkan yang di ini Di Solo Leveling itu Ada bulan-bulannya guys Ini bulan kelima Kita dapet Monster yang merah ini Merah yang ini Gue tunjukin ya Nah ini guys Ini nanti Kita masuk bulan 5 Yang sebelah kiri sendiri ya Bulan 5 6 7 8 9 Sampai 12 ya Di bulan kelima itu Yang Mei Itu nanti kita bakal buka Monster yang merah Yang sebelah kiri sendiri nih Itu nanti ya Bakal dibuka Gue gak tau ini monster apa aja Yang nanti bakal dibuka Sama beberapa Mode-nya Terus yang bulan ke 6 Itu nanti bakal buka lagi Monster yang Ini seperti yang sihir itu gak sih Yang orc itu ya Orc merah itu gak sih Kayaknya yang ini sih Yang bulan ke 7 Ini gue gak tau apa ini SLC Solo Leveling Ini gue gak tau apa ini Jadi mirip Ini gak sih guys Setiap Setiap bulan tuh Ada update-an terbaru gitu guys Jadi Kita gak bakalan Bosen main game ini Karena Ada Bulan depan Ada lagi Ada lagi Jadi mereka Meminimalisir story itu Biar kita itu Gak cepet-cepet Kelar gamenya Gitu loh Jadi bagus ini Menurut gue ini bagus sih Ini bagus banget sih Marketing kayak gini Ini bagus banget Kenapa? Karena kita menunggu Untuk Ada lagi Ada story baru lagi Ada lagi Kayak gitu-gitu ya Jadi mereka makanya Agak Mungkin Yang awalnya April Mau dirilis Tapi karena mereka punya Marketing seperti ini Jadi diganti ke May Ya mungkin seperti itu ya Karena kan mereka Butuh update-an Setiap bulan kan Jadi Ngoyok banget tuh Ngekerjain coding Kayaknya gitu sih guys Oke jadi kayak gitu aja guys Untuk Informasi Dari One Punch Man Eh One Punch Man lagi Solo Leveling Rise ini Ya bakal Release May Kita tinggal tunggu aja 2 bulan lagi ya 2 bulan ke depan Karena abis ini Udah mau April Jadi kita tunggu aja Berarti tinggal jasa Hampir 1 bulan lagi ya 1 bulan lebih Lebih dikit lah Karena ini udah mau April Jadi nanti kita tunggu aja Game nya bakal seperti apa Gue berharapnya Bakal lebih baik lagi ya Untuk game nya Gue yakin sih Bagus banget sih Ini game nya bagus banget Bisa mobile Bisa PC Ini bagus banget Jadi kayak gitu aja Untuk informasinya guys Thank you yang udah menonton See you next video Norus Cabut Bye